Selanjutnya, tim kantor layanan Lazismu Al-Furqan bersama Lazismu dan MDMC Kota Banjermasin kembali menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang terjadi di desa Panggung Baru, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Secara simbolis, tim kantor layanan Lazismu Al-Furqan bersama Lazismu dan MDMC Kota Banjermasin menyerahkan bantuan yang diterima oleh Ketua MDMC Kabupaten Tanah Laut, Narsito, di desa Panggung Baru, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp8.300.000 dari Klinik Media Farmas Samarinda yang disalurkan melalui kantor layanan Lazismu Al-Furqan dan uang tunai sebesar Rp6.640.000 dari Lazismu dan MDMC Kota Banjermasin untuk dipergunakan meliputi pembuatan hundian sementara atau huntara, pembelian terpal, paket sembako, dan perkakes dapur, makanan snek untuk anak. Selain itu, diserahkan juga bantuan berupa buku paket pelajaran sekolah hasil donasi dari para donatur. Di kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan pembangunan hundian sementara atau huntara sebanyak 10 unit yang telah selesai pengerjaannya untuk dipergunakan bagi warga yang rumahnya terdampak bencana tanah longsor. Terima kasih telah menonton!